Intro Beberapa hari ini, sosial media selama pemberitaan lagi dihebohkan dengan cerita tentang songket Karena UNESCO menetapkan songket sebagai warisan budaya tak benda punya Malaysia Sampai-sampai muncul hashtag songket from Indonesia yang membanjari ekon UNESCO Malaysia dan Indonesia memang serumpun, jadi wajar baik kalau banyak kesambungan budaya Tapi sebenarnya songket ini punya siapa? Apa memang punya kita pelembang atau punya Malaysia? Di video ini Bang Dayat akan bahas cek manunian sebenarnya cerita songket ini Ayo kita coba luruh dulu eh Tapi sebelum kita lanjut, mohon support dulu channel Bang Dayat Tolong di subscribe Dan untuk yang sudah subscribe, Mang Dayat doa ke rezekinya lancar Amin, ya robbal alamin Songket yang digadai-gadai merupakan kain berasal dari Sumatera Selatan Ditetapkan secara resmi oleh UNESCO bahwa songket milik Malaysia Songket Malaysia masuk warisan tak benda UNESCO Bagaimana songket Palembang? Malaysia is indeed proud and honored as our signature songket has been inscribed into the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity I would like to thank the Intergovernmental Committee for the recognition given to our unique syndicate Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mang Dayat 15 Desember 2021 kemarin UNESCO menetapkan songket sebagai warisan budaya tak benda punya Malaysia Serentak netizen Indonesia nyerang sosial medianya UNESCO Dengan hashtag songket from Indonesia Media pemberitaan pun tak kalah ketinggalan Berita tentang songket diklaim Malaysia pun banyak beredar Walaupun secara bersamaan Indonesia juga dapat penetapan gamelan sebagai warisan budaya tak benda punya Indonesia Tapi berita ini pecahnya tenggelam Sebenarnya songket ini punya Indonesia atau punya Malaysia? Ayo kita simak dulu Mangcebice sejarah songket versi Malaysia Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahawa sejak abad ke-16 lagi Songket telah dihasilkan di rantau ini Dan merupakan pakaian golongan bangsawan Melayu Penghasilan kain songket dipercayai dilehamkan oleh kain patola Kain patola diperkenalkan di rantau ini oleh pedagang India Kain songket bukan sahaja tekstil Melayu yang tinggi mutunya Tetapi juga lambang kehalusan seni Melayu Songket sememangnya salah satu fabrik warisan tradisi Yang harus dipelihara kerana nilainya yang tinggi buat budaya bahasa Selain daripada ilmu tenunan songket yang diturunkan Dari generasi ke generasi Pihak kerajaan melalui Institut Keraf Malaysia Juga terbabit secara langsung dengan mendidik generasi baru Demi memertabatkan seni tununan songket Pelbagai inisiatif penyelidikan telah dijalankan Bagi memastikan legasi seni songket ini Diteruskan oleh generasi muda Kajian yang saya sedang jalankan Ialah untuk mengklustarkan Ataupun mengelompokkan imej motif songket Mengikut kategori Maksudnya motif songket ini mempunyai pelbagai kategori Pertama ada flora, fauna, kemudian ada pertumbuhan, kemudian kuih Nah Mangce Bicek sebagai perbandingan sejarah songket Berikut Mangdaya tampil ke sejarah songket versi Palembang Songket Palembang diprediksi sudah ada sejak masa kedatuan Sriwijaya Ini terbukti dari terpahatnya pada arca di Komplek Percandian Tanah Abang Kabupaten Muara Enim Songket ini ialah pakaian sultan dan juga kerabat dari kesultanan Awalnya songket ini dikenal dari datangnya pedagang Tionghoa yang membawa sutra Dan juga pedagang India dan Timur Tengah yang bawa benang emas Di tangan Wong Palembang akhirnya terciptalah songket Namo songket berasal dari cara pembuatannya yaitu ditusuk dan dicukit Akhirnya disebut uang dengan namo soket yang kemudian penyebutannya berubah menjadi songket Bayu Mangcebice kita jago warisan leluhur kita ini Setelah Jingho 2 versi ini menurut Mangcebice siapulah yang punya songket ini? Bersulam emas hati senang jadi terkenang-kenang Setelah Jingho 2 versi ini menurut Mangcebice siapulah yang punya songket ini? Kita sebagai wang pelembang dan mungkin di Indonesia memang berdasar unian Dengar songket diklaim oleh Malaysia Termasuk Mang Dayat berdasar unian Tapi Mang Dayat tidak langsung berkomentar Saat itu juga Mang Dayat langsung mencari informasi Apo Ionian songket kita Palembang yang diklaim itu Karena yang punya songket ini tidak cuma pelembang baik Tapi juga hampir seumpun Melayu ini sebenarnya punya songket Walaupun tidak seluruhnya Yang membedakannya cuma motif Selain itu juga perlu Mangcebice ketahui Tahun 2013 Palembang sudah mengajukan songket Sebagai warisan budaya tak benda punya Indonesia Tapi gagal Yang diklaim Malaysia itu Malaysia songket Jadi memang punya Malaysia ya Beberapa waktu lalu sebenarnya Beberapa tahun lewat Indonesia sudah Mengusulkan kain tenun Indonesia ya Tapi gagal karena ada salah satu daerah di timur itu Membuat perda Mewajibkan setiap orang memakai kain tenun itu Maka dianggap melanggar hal Karena itu Indonesia tertunda dan tahun tadi Ketika Malaysia mengusulkan kita juga sudah berdiskusi Termasuk saya sudah mengikuti diskusi itu Dengan Kementikbud yang wakil dari Sumsel Kepala Dinas dan saya sendiri Dan kita mendiskusikan itu Jadi sebenarnya pengusulan ke UNESCO itu Bisa bersama-sama antar negara Karena kita satu rumpun dengan budaya Melayu Bisa misalnya Malaysia, Indonesia, Thailand Misalnya Filipina dan lain-lain sebagainya Tetapi Malaysia sudah mendaftarkan duluan Itu namanya songket Malaysia Dia punya corak sendiri Biasanya dia lebih pada satu warna Lebih sederhana dari songket kita Terutama Palembang Palembang lebih beragam Kualitasnya lebih baik Karena itu disebut Malaysian songket Bukan songket yang dikelim oleh Malaysia Tapi dia mengkelim yang corak dia gitu Yang motif dia, yang punya dia Nah Indonesia bisa mengusulkan lagi Indonesian songket Indonesian songket itu Ya terutama yang memakai songket itu Palembang misalnya Tapi di tempat lain kan namanya berbeda juga Ada tapis misalnya di Lampung Dan lain sebagainya Nah tetapi tidak menutup kemungkinan Indonesia punya klaim sendiri Indonesian songket itu Kedepan Tetapi tahun ini kan kita Mengusulkan gemelan yang sudah diakui oleh UNESCO Indonesia mungkin beberapa tahun ke depan Punya kesempatan untuk mengusulkan Menjadi warisan budaya Tak benda songket Atau Indonesian songket Pada masa dahulu Songket sering dipakai oleh kerabat diraja Dan orang penamakan Jadi seperti di belakang saya ini Adalah contoh usana Melayu Yang dipakai oleh orang-orang pada zaman dahulu Di mana lelaki akan memakai tanjak Bersamping dan berbagi sikap So ok, berasal dari proses Memang kalau Bang Dayat meyakini Awal-awalnya songket ini ado Itu berasal dari Palembang Namun dengan adonya jalur perdagangan Akhirnya songket ini menyebarlah Ke seluruh Asia Tenggara ini Khususnya rumpur Melayu Termasuklah Malaysia Tapi setidaknya ada hikmahnya juga Sebagai motivasi kita Untuk sesegera mungkin Mengusulkan songket Palembang Ke UNESCO Dan mungkin Warisan-warisan budaya kita yang lain Jangan sampai Kita tidak peduli Dan diklaim oleh orang lain Tapi ini juga sebagai kita lucutan Kita coba juga masukkan Songket Palembang Atau sekit Sumatera Kepada UNESCO Sehingga Muncul bahwa Itu bukan hanya dari Malaysia Tapi dari Indonesia Jumputan kita Terus Tajung kita Terus kain-kain yang ada di kita Dan juga mungkin Permainan-permainan kita Yang tidak kita sadari Itu harus kita daftarkan juga Jangan sampai Kemudian di Apa Diakui oleh negara lain Tapi yang paling menggencar Kita lihat Malaysia Karena mereka mengetahui Bahwa budaya ini Suatu karakter yang bisa dijual Untuk promosi Untuk wisata mereka Sehingga mereka selalu Berusaha Mereka memiliki hak cipta Artinya ini menjadi Pemikiran buat kita ya Semuanya Bahwa Pengusulan WBTB Baik itu untuk Tingkat daerah nasional Maupun ke UNESCO Internasional Itu memang harus dilakukan Dengan secara serius Nah kita secara Nasional sudah diakui Bahwa Songket Palembang Itu menjadi WBTB Indonesia Namun mungkin kita Agak sedikit telat Untuk mengusulkan kepada UNESCO Atau tingkat dunia Nah tentu ini Kita tidak perlu Menyalahkan kemana-mana Tapi ini menjadi Introveksi diri kita Bahwa ke depan Seluruh warisan budaya Tak benda Dari Indonesia Itu harus segera Diusulkan kepada UNESCO Dari ulasan-ulasan video tadi Bisa disimpulkan Malaysia sebenarnya Tidak mengklaim Songket kita Tapi songket mereka dewek Setidaknya peristiwa ini Menjadi pembelajaran untuk kita Untuk sesegera mungkin Mendaftarkan Songket Palembang Atau Songket Indonesia Ke UNESCO Demikianlah video Mangdayat Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa